Ya, kalau ibu-ibu atau mama biasanya ditarik, dicubit. Setelah sukses menggoyang Istana Negara lewat lagu Ojo dibanding ke pada momen perayaan Hari Kemerdekan Ri pada tanggal 17 Agustus tahun 2022, nama Farel Prayoga kian melambung tinggi. Terbaru, Farel Prayoga berkesempatan duet membawakan lagu tersebut bareng danam di konser juara di hati yang digelar pada Rabu, tanggal 25 Desember tahun 2022, malam ini di MNCTV. Saat ditemui usai penampilannya, Farel Prayoga bersyukur bisa diundang di acara tersebut. Ia senang bisa mewujudkan impiannya bisa duet bareng lagi bersama sang idola, Danang. Terima kasih MNCTV sudah mengundang saya, dari kemarin udah pernah bilang mau nyanyi sama Mas Danang ternyata keturutan di sini, kata Farel Prayoga. Boca kelas 6 SD itu sangat menikmati aksi panggungnya bareng Danang. Sebab, ia memang sudah mengidolakan sejak lama. Iya aku emang suka sama Danang, bebernya. Terlepas dari itu, Farel Prayoga merasa sangat senang karena akhirnya bisa nyanyi satu panggung dengan Danang. Kedepannya, dia berharap bisa duet bareng Danang. Setelah ini, aku mau duet bareng sama Mas Danang. Dari kecil aku suka, suara dia akan juga bagus, pungkasnya. Selanjutnya. Yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Artis muda pendatang baru Farel Prayoga resmi dikontrak oleh Krazi Rip Surabaya Tom Liwafa sejak minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022. Akun Instagram resmi Tom Liwafa yakni Tom Liwafa telah resmi mengumumkan hal tersebut dengan mengunggah poster yang berisi ucapan selamat datang untuk Farel Prayoga. Farel Prayoga yang merupakan penyanyi cilik yang sedang naik daun ini telah resmi bergabung bersama agensi yang telah mengangkat nama beberapa artis lainnya di industri hiburan tanah air. Beberapa artis Indonesia yang namanya populer berkat tangan dingin SMN antara lain Ayu Tingting. Anet, Anwar, Brisia Jodi, Felicia Angelista, Gia Indrawari, Harini Sondah, Leodra Ginting, Marion Jola, Melissa Hart, Robi Purba, Tiara Andini, hingga Ziva Magnolia. Krasirik Surabaya juga memberikan pernyataan yang berisi kalimat penyemangat untuk Farel Prayoga agar semakin giat berkarya untuk kemajuan industri hiburan Indonesia. Semangat dan terus berkarya. Bersama-sama kita akan menghasilkan karya-karya terbaik untuk Indonesia, ujarnya menambahkan. Selanjutnya, yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Terima kasih telah menonton!